Berbagai tantangan halaman yang kita hadapin, tapi dengan tekat dan niat baik yang ada, kita akan tetap menjadi Separtan-Separtan yang tangguh untuk menghadapin itu. Kita harus berani menyatakan, kalau takut, kita mohon kepada Allah SWT agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini, Ini diberikan oleh Allah SWT, pemimpin yang sudur dan amanah, pemimpin yang hadir, pemimpin yang berani menegakkan hubungan tanpa diskriminasi. Kita mohon kepada Allah, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan berdoa kepada Rasulnya. Pemimpin yang siap untuk mensegah kerahkan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, Pemimpin yang jauh dari gustah dan ingkar janji. Sampaikan salam perjuangan saya kepada seluruh keluarga besar kita di kampung halaman, kepada para seluruh konstituin kita. Katakan, insya Allah, di diri dan hati kita ini, berbagai tantangan halaman yang kita hadapin, Tapi dengan tekat dan niat baik yang ada, kita akan tetap menjadi Separtan-Separtan yang tambuh untuk menghadapin itu. Kita harus berani menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Inilah kita Nasdemso, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah, di akhir, untuk pidato saya ini, Sebuah pantun dari Pulau Sumatera di wilayah timur, saya utarakan pada saudara. Pulau Pandan, jauh di benar. Pulau-pulau, si angsa dua. Hancurlah banan di kanung tanah. Bunyi yang baik, bukan dikenang dua. Semoga jalan perjuangan kita, tetap di jalan yang dihujuin oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.